Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semasa salam sehat selalu dan salam bagi teman-teman semua dimanapun anda berada khususnya para subscriber dan para penonton yang sudah menyaksikan video saya Oke teman-teman disini ya teman-teman ada Honda Beat berangkat teman-teman menjumpai suara di bagian bak CVT yang semacam ini ya teman-teman ini bukan keratak keratak tetapi ada suara kayak sak-sak-sak gitu Oke teman-teman kita dengarkan sama-sama ya sebelum kita teliti dan kita pahami di bagian bak CVT nya Apakah penyakitnya di bagian mana Oke teman-teman kita langsung saja ya kita cek dengarkan ya teman-teman ini saya pelintir gasnya Oke teman-teman terdengar ya Oke kita matikan kemudian kita langsung kita bongkar saja dan kita teliti kembali penyakitnya apa kira-kira ya teman-teman oke oke teman-teman disini sudah saya lepas bak CVT nya kita koreksi di bagian lakr CVT ya Nah bisa didengarkan ini lakr CVT nya bunyi seperti ini ya ini bukan keratak-keratak tetapi sak-sak-sak-sak seperti ini suaranya oke Nah setelah kita teliti kita amati disini lakr nya berbunyi serak-sak-sak-sak gitu kita coba kita nyalakan mesin apakah suaranya benar-benar di bagian lakr CVT nya apa ada kendala lain di bagian rumah vanbel atau di bagian puli belakang ya atau di depan atau suara vanbel berputar Oke kita nyalakan oke di sini saya tekan dulu ya tidak lepas yuk perno kasih oke teman-teman bisa didengar suaranya tidak bunyi sak-saknya berarti yang berbunyi adalah pada lakr CVT karena lakr CVT ini ya teman-teman baru diganti tetapi disini menggantinya tidak original karena disini menggunakan lakr biasa ya tidak ada kuningannya Nah seperti ini suaranya saya ulangi kembali Oke kita bu kita buka saja di bagian tutupnya ini ya teman-teman kita buka lalu kita beri paslin atau kita pelumasin supaya hilang suaranya Oke oke teman-teman disini sudah saya lepas tutup lakr nya disini kita bersihkan baru kita beri paslin dan pelumas agar tidak bersuara ya karena lakr yang jenis ini seperti ini ya buat CVT itu biasanya rawan ngisring ya suaranya rawa eh apa kerap berbunyi cepat bunyi sering-sering sik-sik-sik-sik gitu bukan kerata-kerata biasanya kan ada yang kerata-kerata kalau di kuningan itu kerata-kerata tetapi kalau enggak memakai kuningan ini biasanya sak-sak-sak-sak-sak suaranya seperti itu Oke kita beri paslin oke ya teman-teman kita beri paslin sudah sudah sore ya teman-teman sudah ada sudah azan ngasar oke suaranya sudah tidak halus kita beri pelumas oke tutupnya kita pasang kembali oke setelah tutupnya terpasang klipnya kita pasang kembali oke teman-teman setelah terpasang kembali kita pasang ya apakah ada perubahan atau tidak kalau tidak ada perubahan terpaksa kita ganti pelakernya oke kita coba kita dengarkan kita beli buat satu dulu oke teman-teman saya pelintir gasnya apakah ada suara sak-saknya lagi atau tidak oke 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 teman-teman oke 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 teman-teman Terima kasih dengan cara ini ya kita pahami jangan sampai kita mengganti lakresivity yang murahan atau yang tidak menggunakan kuningan kalau bisa kita menggunakan kuningan dan juga di batang asnya pucuknya itu ada kita beri sil yang bulat satu yang kecil tetapi di sini saya tidak beri karena saya kehabisan silnya ya terpaksa saya pasang apa adanya Oke teman-teman Terima kasih jangan lupa untuk sampulnya juga dikomen Terima kasih